Siapa sih yang gak pengen kontennya itu selalu rame, selalu banyak yang nonton bahkan bisa FYP gitu ya Cuman masalahnya adalah gak semua akun, gak semua konten, dan gak semua orang itu bisa menikmati FYP tersebut Karena apa? Tentu saja FYP adalah misteri, tapi ada polanya, jadi stay tune ya Hai guys, balik lagi di TV Channel, di video kali ini kita akan bahas tentang konten yang kesepian Banyak banget nih yang berkeluh kesak, katanya penontonnya sepi, katanya penontonnya kayak kuburan Dia ngerasa bikin konten itu gak ada yang menghargai Jadi gini cuy, ketika kalian sudah mengabdikan diri menjadi konten kreator, ya sudah terjun di dunia konten kreator Berarti kalian harus siap rame, siap sepi, dan siap hampir putus asa, itu harus siap ya Jadi konten kreator gak selamanya, rame terus, ada kalanya sepi, ya sempat juga ngalami, ngalami dong Dan semua kreator pasti mengalami, mau subscriber dikit, mau follower dikit, mau follower banyak, subscriber banyak itu sama aja, pasti pernah ngalami Karena apa? FYP itu misteri, tergantung minat penontonnya Tapi, memang ada polanya, harus dipelajari apa yang menyebabkan konten itu bisa FYP Dan apa yang menyebabkan konten tersebut sepi, apalagi ini untuk para konten kreator pemula cuy Sudah interaksi kesana kemari, sesuai arahan suhu kulkas Eh, aku juga tetap jeblok, gak ada perkembangan, gak ada jangkauan Katanya kalau interaksinya lancar kesana kemari, jangkauan akan nambah mana, pret, gak ada perubahan, sama aja Jadi mulai sekarang Bang Temi sarankan stop untuk interaksi yang gak jelas kesana kemari Fokus ke perbaikan konten kita masing-masing Oke, nah disini Bang Temi punya 3 cara, 3 hal, 3 tik, eh 3 triks Supaya kalian ini bisa mendantangkan penonton yang baru, yang fresh lagi Yang kemarin pernah sempat rame kontennya, ternyata pas waktu upload lagi kok sepi Kemarin udah pernah nyampe berapa ribu views, ternyata sekarang mentok 200 views Nah, kita harus mempelajari polanya Jadi 3 hal ini harus kalian catat baik-baik ya Yang pertama, gimana cara kita supaya bisa mendantangkan penonton kembali Yang pertama adalah, bikin konten yang sedang viral saat ini Ini mutlak, ini pasti gak bakalan gak rame, pasti rame cuy Karena apa? Konten yang viral itu banyak dicari orang Orang masih pada penasaran Meskipun sekali orang pernah lihat di platform Facebook katakanlah Di Youtube bakal beda lagi Pasti akan mencari hal yang sama juga Dan viralnya akan tetap ada Dalam ruang lingkup 1 bulan, 2 bulan itu pasti bakalan ada Nah, kamu harus mencuri momen itu Kamu harus ikut nimbrung di momen itu Kayak kemarin contoh Cristiano Ronaldo, si R7 Bikin channel baru Yang baru setengah hari Baru setengah hari, setengah jam kalau gak salah Sudah 5 juta, 1 juta ya Sudah berapa juta itu ya subscriber Itu harusnya bisa kamu jadikan contoh ya Atau misalkan kemarin baru aja Indonesia lawan Arab Saudi bisa nahan imbang Nah, itu harusnya bisa kamu masukkan disitu ya Unsur-unsur viralnya disitu Kalian bisa ambil momen-momennya Ketika keeper Indonesia bisa menahan penalti dari Arab Saudi Itu juga momen-momen krusial Tapi tentunya gak harus kalian ambil mentah-mentah Kalian edit to edit Kalian cut to cut Supaya menghindari dari kelemah cipta Jadi kalian harus menemukan celah Menemukan hal baru Menggali informasi baru Apa sih yang sedang viral saat ini Di seluruh Indonesia Kalau misalkan gak ada di seluruh Indonesia Mungkin bisa viral di wilayahmu lah Di kecamatanmu lah Di kabupatenmu lah Pokoknya di ruang lingkup Daerahmu masing-masing juga bisa Pokoknya hal yang lagi viral saat itu Ya, syukur-syukur yang viral di Indonesia Di sedunia barangkali ya Itu harus kalian jadikan momen Untuk mendongkrak views Dan tentu saja jam tayang Ya, jadi itu mutlak Hal yang viral itu Gak ada obat ya Langsung ya Jadi ini ibaratnya jalan pintas ya Jalan pintas untuk mengejat sesuatu Yang kamu rasa ini perlu ya Ini momen itu perlu gak masalah Gak apa-apa juga Oke, trik yang kedua yaitu Bikinlah konten Yang relate dengan keadaan saat ini Dengan kondisi saat ini Misal gini guys ya Kita ini kan belum bulan puasa Eh, ternyata kamu bahas puasa Bahas cara sahur Gimana cara menyiapkan didanggan sahur Nah, konten kayak gini Ini kan udah gak relate Sama kehidupan saat ini ya Keadaan sekarang Kalau mungkin Nge-uploadnya pas waktu Hari-hari puasa Bulan-bulan puasa Ya otomatis masuk akal nih ya Tapi kalau Dengan kondisi yang kita Lagi biasa aja Terus kalian bahas puasa Jelas gak mungkin Apalagi kamu bikin tutorial Untuk gimana cara Merawat hewan kurban Ini kan kita bukan lagi Masa idul adha Ya otomatis Hal-hal yang gak relate Kayak gitu Ya kemungkinan penonton Mana mencari Kan gak Atau tiba-tiba Kamu bahas pemilu Padahal ini bukan Momen pemilu Nah, itu hal-hal yang gak relate Yang gak mungkin Orang pada nonton Nah, biasanya yang menganggap relate Dengan kondisi ad ini Itu menyesuaikan dengan Segmentasi penonton Apakah penontonmu ini Target pasarnya Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua Atau seperti apa Jadi kalian harus benar-benar mencari Kondisi yang dialami Sesuai target pasar kalian Ya, kalian cek kembali Penonton kalian ini Apa usianya muda Usianya tua Itu harus benar-benar kalian Cek kembali Nah, yang ketiga Trick yang terakhir itu adalah Content evergreen Atau yang sepanjang masa Content ini Ya, meskipun gak secepat Content viral Atau content yang sesuai Dengan kondisi ad ini Kebanyakan Content-content evergreen Meskipun pelan-pelan Tapi dia akan tetap tumbuh Dia tetap akan Terus berkembang Karena apa Content ini Akan selalu menantangkan penonton Misal content motivasi Edukasi DIY Pendidikan Hiburan Dan content-content seperti itu Yang akan selalu Diminati penonton Content-content dengan jenis ini Akan berefek jangka panjang Ya, seperti Bang Tempe dulu Pernah bilang Kalau bikin content Memang harus disertai Dengan efek jangka panjang Karena content itu Ibaratnya Kita investasi Investasi Kenapa Bang Tempe bilang investasi? Karena content itu Selama dia ditonton Selama videomu itu Dilihat Meskipun 1 tahun 2 tahun Dia akan tetap Menghasilkan uang Ketika kamu sudah monetisasi Bahkan ketika kamu vakum pun Selama sebulan Tidak bikin konten sekalipun Kontenmu yang dulu-dulu Sudah pernah kamu bikin Ketika tetap ada yang nonton Ya, kamu akan dapat cuan dari situ Itulah kenapa Bang Tempe selalu katakan Content creator kekuatannya ada pada content Karena content adalah bentuk investasi Sayang banget ketika kamu bikin content asal-asalan Tidak ada efek jangka panjang Cuma sekedar Ha-ha-hi upload Ha-hi upload Memang saat itu Rame mungkin iya Tapi Setahun kemudian Apakah tetap akan rame Kemungkinan minat penonton Akan berbeda juga Sesuai dengan perkembangan zaman Atau sesuai kebutuhan Barangkali Tapi balik lagi ke topik Ini hanya Untuk alat Membuat penonton itu Kembali lagi Dengan cara cepat Dan untuk mengejar Ketertinggalan jam tayangmu Ini bisa coba kamu praktekan Dan semoga berhasil Ingat Jangan sampai terkena pelanggaran Boleh kalian mengambil Dari tayangan manapun Dan dari video apapun Asal kalian tahu editingnya Kalau ada pertanyaan lagi Langsung komen di bawah Kita bahas bareng-bareng See you next time teman-teman Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton